Halo guys, welcome back to my channel Apa kabar semuanya? Seperti biasa ya, di video kali ini gue Kim Tan Bakal kembali sharing Pengalaman gue di dunia pelangi Dan kali ini, gue punya sebuah pengalaman Bertemu barengan cowok Yang usianya bisa dibilang Lebih tua dari gue Gimana tuh ceritanya Kim? Penasaran? Mari kita mulai Oh ya guys, sebelum gue mulai ya Gue tekankan sekali lagi Buat lo yang mungkin kurang suka Dengan konten gue Atau misalnya lo yang mungkin kurang trust About my story Please, mendingan skip aja video gue kali ini ya Nggak usah capek-capek nonton video gue Dan dengerin video gue Karena gue nggak butuh orang yang Gue percaya sama pengalaman gue Di dunia pelangi, oke? Jadi ceritanya waktu itu Gue lagi bayar pajak kendaraan bermotor guys Di sebuah bank ya Di daerah gue Dan waktu itu gue datang ke sana pagi-pagi Karena gue takut antriannya mengular ya Karena gue tau sendiri Kalau misalnya memang bayar pajak Selalu rame dan lama Jadi gue putusin Pagi hari itu gue pagi-pagi banget Menuju ke bank tersebut Setelah gue rapi Dan cek semua barang-barang Yang mesti gue bawa Akhirnya gue pun berangkat Dan perjalanan pun Nggak terlalu lama sih Kurang lebih 10 menit, 15 menit Karena nggak terlalu jauh Dari tempat tinggal gue Dan pas tiba di sana Padahal rencana gue Waktu pagi hari itu Udah Sepagi mungkin guys Tapi ternyata Pas tiba di sana itu Udah banyak banget yang antri Haduh Ini mah udah alamat deh Yaudah Setelah itu gue langsung menuju Ke security Dan gue ngumpulin Beberapa dokumen Dan juga perlengkapan Yang dibutuhkan Gue pun mengisinya Dan masukin ke dalam Sebuah map Dan nunggu antrian Buat dipanggil Dan selama nunggu antrian itu Bisa lo bayangin Ya itu lama banget Dan gue waktu itu Nggak kebagian tempat duduk Jadi gue mesti berdiri guys Padahal masih pagi ya Tapi ya udahlah Nggak kebayang Nanti kalau mungkin Agak siangan kali ya Jam segini aja Udah segini antrinya Tapi gue deh pada bete Dan misalnya ngeluh Yaudah Akhirnya gue main handphone Ketika gue lagi main handphone Beberapa saat kemudian Tiba-tiba ada Salah seorang cowok Yang udah dibilang berumur ya Tiba-tiba dia nyapa gue Dan dia minta tolong Dia bilang sama gue Kayak gini Puntan D ini gimana ya Perlengkapannya Soalnya saya belum pernah Ini juga disuruh Sama anak Katanya Oh gitu ya pak Pas gue lihat sih Kemukanya memang Udah berumur banget guys Mungkin umurnya Sekitar 50 tahunan Ke atas lah ya Dan dari Pas cara bicaranya Si gue udah curiga Karena cara bicaranya Dia itu agak Gemulai gitu Apa emang ini oke kali ya Pas lah kayak gitu Ya gue langsung bantuin dia Gue arahkan ke security Untuk dipandu disana Dan waktu itu Kebetulan Dia belum fotokopi STNK nya Kenapa waktu itu Kok gue mau Nolongin dia gitu ya Gue pun akhirnya Nganterin dia Ketempat fotokopia Walaupun waktu pagi hari itu Gue buru-buru sih Takutnya gue dipanggil kan Nanti orang yang gak ada Nanti berabeh Dan setelah kelar Kita kembali Ketempat itu Dan bapak-bapak itu pun Akhirnya menyerahkan Perlengkapan ke security Tersebut Setelah kayak gitu Dia langsung berdiri Di samping gue Dan bilang terima kasih Sambil ngobrol-ngobrol Dan basa-basi Dia tanya-tanya gue Orang mana Terus gue kerjaannya Apa Dan lain-lain Sepintasih gue Udah menangkap sinyal Ya guys Kalau dia itu Memang Oke Yang sudah berumur Dan disini gue sih Gatau kenapa ya Ketika Ada sosok Seperti dia itu Suka Pikiran gue Travelling gitu Soalnya gue suka seru sih Kalau misalnya Sama yang lebih tua Suka pengennya itu Kayak Kita show up Gitu kan Udah show up Kayak gitu Terus Dia nya suka Dan kebaparan Nanti itu ada Sebuah kebanggaan Tersendiri buat gue nya Gue tanya dia Orang mana Terus tinggalnya Sama siapa Dan pas ketika Gue tanya Dia tinggal di rumah Sama anaknya Jadi Udah lama Istrinya tuh Udah gak ada Ratanya Jadi dia cuma tinggal Sama anaknya Dan Anaknya juga Memang kerja Jadi dia Seharian selalu Sendiri di rumahnya Wah lumayan tuh Dalam hati gue Gitu kan Obrolan pun Semakin akrab Ya guys Karena ketika itu Dia tuh tipikal orang Yang mudah akrab Ya maklum lah Bisa lo bayangin ya guys Yang namanya Tipikal uke-uke Yang udah berumur Gitu loh Yang banyak bicara Yang Gak pernah malu Sama cowok Keliatan gitu Makanya mudah akrab So setelah Beberapa lama Kita ngobrol bahasa-bahasa Gue pun Tiba-tiba punya ide Cemerlang Gitu sama dia Gue langsung bilang Sama dia Habis dari sini Mau kemana pak Gitu Terus dia langsung bilang Yang langsung pulang lah Katanya Emang kenapa Mau main Pas dia bilang Kayak gitu Gue udah Pik 100% Saat itu juga Kalau dia memang Adalah cowok pelangi Yang sudah berumur Karena tiba-tiba Dia ngajakin Dan berharap Gue bisa main Terus gue langsung Bilang lagi Ya kalau boleh sih Soalnya Kebetulan Saya juga Emang gak ada kerjaan Jadi Bisa aja sih Main pengen tahu Daerah sana Soalnya belum pernah Gitu kan Itu alasan gue Oh boleh-boleh Ayo sekali kita ngopi-ngopi Gitu kan Supaya tahu juga Kapa-apa temenin Bapak Soalnya suka kesepian Kalau siang-siang Katanya Pas taunya Gue bakal main Ya dia kayak kesenangan Gitu loh guys Ya gue pun juga Setelah dianya Kesenangan Dan guenya pun Klik gitu Ya gue juga Akhirnya ada rasa semangat Gitu Semangat buat main kesana Dan buat Entahlah Disana nanti bakal ngapain Gitu Singkat cerita Nama gue pun dipanggil Dan gue pun Akhirnya selesai Bayar pajak Dan tinggal nunggu Si bapak ini Sambil nunggu Gue ngerokok di belakang Dan si bapak ini Nunggu di tempat duduk Karena kebetulan ada kursi yang kosong Terus lah itu Beberapa saat kemudian Punya bapak itu pun Selesai juga Dan akhirnya kita menuju Ke rumahnya dia Yang bikin gue kaget Gue pikir Si bapak ini Kesana Bayar pajak Pake kendaraan Ternyata enggak guys Dia pake ojek Dari rumahnya Terus dari Perempatan jalan ke jalan raya Itu dia naik Angkutan umum Alias Umum alias Angkot Waduh Jadi dia tuh Nggak Pake kendaraan sendiri So setelah itu Gue untungnya Gue bawa motor Jadinya dia Dibonceng sama gue Yah ini mah Jadi deh Dalam waktu gue bilang Kayak gitu kan Terus gue pun langsung Mulai Jalan Dia pun naik Gue boncengin Dan kita pun jalan Rumahnya itu Emang agak naik ke atas Guys Jadi memang Lebih kayak pegunungan Gitu ya Emang sih Nggak terlalu jauh Pas ketika Sudah beberapa saat Jalan pun Tiba-tiba Si bapak ini Udah mulai berani sih guys Dia udah mulai Memegang tangannya Itu ke pinggang gue Gitu ya Mungkin karena faktor Takut kali ya Tapi sih Dalam hati gue Kayaknya ini Bukan karena takut deh Tapi dia tuh Memanfaatkan kesempatan Gitu Ya Ya nggak apalah gitu Itu-itu Nyenengin dia Gitu Kan kalau misalnya Gue kadang sama yang Sudah berumur gitu Suka Pengennya tuh Lebih kayak Pamer gitu loh guys Ajak perjalanan Dia ngobrol Terus Ngoceh terus Pokoknya dia tuh Kayak yang seneng banget Gue main kesana Mungkin nggak tau Di pikiran dia Kayak gimana gitu ya Dan tak terasa Kita pun tiba Di depan rumahnya Pun naruh motor Dan gue pun Dipersilakan masuk Dan suasana rumahnya Serhana banget sih guys Nyaman sih Karena sejuk ya Di atas gitu Setelah itu Gue dipersilakan duduk Dan gue pun Ditawarin Mau minum apa Seperti biasa gitu ya Gue sih bilang Waktu itu gue pengen Yang dingin-dingin sih Karena nggak tau Pengen seger-seger aja gitu Lalu dia pun bikinin gue Taya botol Pakai es gitu Maksudnya Gue langsung Awalnya sih gue kepo-kepo aja Si kepo-kepo Dia Anaknya kerja di mana Terus kayak gimana Segala macam kehidupan Sehari-harinya gitu ya Sebelum gue kepo Ke hal yang lain Terus waktu itu Kondisinya kan Gue duduknya kan Memang Samping dia guys Jadi Di deket pintu gitu loh Ada kursi yang panjang Terus dia samping gue Jadi kita Sudah sangat bisa banget Untuk Memulainya sebenarnya sih Emang sih banyak ngomong Tapi bukan berarti Dia tuh yang beranian gitu loh guys Makanya waktu Setelah beberapa saat Gue bahasa bahasi Tentang nanya-nanya keluarganya Gue akhirnya Mutusin buat bahasa bahasi Ke hal yang lebih Pribadi gitu Gue langsung pancing aja Kayak gini Emang kalau misalnya Udah sendiri kayak gini Pasti kesepian dong gitu Ya iyalah kesepian A katanya Yang awalnya bilang Dia jadi A sekarang Oh gitu Kalau kesepian Biasanya ngapain ya Biasanya cuman berana doang Sambil ketawa dia Terus gue bilang lagi Emang maunya yang kayak gimana gitu Ya maunya sih yang kayak A-A katanya Pas dia bilang kayak gitu Mungkin dia keceplosan Apa gimana gitu ya Apa emang sengaja Dia langsung kayak malu-malu Sambil kayak Nunduk kayak gitu Dan gue langsung bilang Ah bisa aja bapak ini Emangnya suka sama saya Gitu kan Gue bilang kayak gitu Ya jujur sih Suka katanya Ya aku bisa Gue kan pura-pura So strike ya Alias so Bukan cowok pelangi Makanya gue pengen Pancing-pancing dulu nih Padahal kan gue Cuman sekedar ngetes Kok bisa sih gitu Emangnya bapak suka sama Cowok juga ya Ayo gitu kan Gue langsung pancing-pancing dia Enggak-enggak katanya Bercanda-becanda Gak apa-apa Kok gak bercanda juga Gue bilang gitu kan Dia jadi malu katanya Dia jadi canggung Gara-gara dia bilang kayak gitu Karena suasana Udah makin menjurus Ke arah sana Gue seperti biasa Selalu ancang-ancang gitu Ikut ke kamar mandi dulu Pas setelah itu Gue ke kamar mandi Pura-pura Pepsi ya Setelah Pepsi kelar Gue keluar dalam keadaan Kayak gini Lalu bilang ke dia Aduh maaf ya dibuka Soalnya agak gerah nih Dan ketika gue keluar Dalam keadaan kayak gini Dan udah seperti ini Tiba-tiba Dia ngelagi duduk Kayak gini di kais Oh spes ini Kayak yang terkesima gitu Ngeliat gue Oh iya gapapa katanya Buka aja katanya Terus gue langsung duduk Di samping dia lagi Dengan kondisi tangan gue Yang melebar ke Belakang kursi gitu loh guys Yang kayak gini nih Buat tangan gue kayak gitu Dan dia langsung kayak Gak bisa diem Kelihatan banget Kayak grogi Setelah kayak gitu Gue langsung Pegang tuh kundaknya Pakai tangan kanan gue kan Gue pegang gini Dia langsung balik gini Dia langsung gini nih Gitu kan Dia senyum Setelah kayak gitu Yaudah dia bangun Terus tutup pintu Eh pas kembali duduk Dia langsung nyerbu gue Dan gue di Gitu ya Dia mulai manja disana Manja banget Haduh 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 Ya gue terbawa suasana sih Waktu itu ya Dia manja-manja kayak gitu Dia terus Kayaknya dia tuh pengen banget Gini sama gue Tapi gue nya belum kasih kode Dan kasih lampu hijau sih guys Tiba-tiba dia langsung Natap mata gue Terus kayak menatapin wajah gue Gitu kan Terus gue gini Gue gitu lagi Gue gini lagi Lama banget dia natap wajah gue Mungkin dia pengen banget gue Gitu kan ya Sudah beberapa saat Dia natapin wajah gue Yaudah Gue langsung Dan kita terjadi gini Tapi sih gak lama sebentar Gue langsung bisikin ke dia Yuk Kita Gitu kan Dia langsung bilang Ayo Tanya dengan senengnya ya Terus dia langsung Ngajakin gue Ke kamarnya Dan Di kamarnya itu Suasananya remang-remang sekali Dan dia langsung tutupin tuh Terus Setelah disana ya Gue Mulai Melepaskan semuanya Dan gue pun Kumpul di depan dia Dan dia mulai beraksi Di depan gue Sambil jongkok You know lah Bisa bayangin Apa yang terjadi Waktu itu di awal-awal ya Sudah Akhirnya terjadilah Hubungan itu Gue ngelakuin sama dia Dan dia sebagai Oke Ya pokoknya mah Seneng banget sih Bikin dia tuh kayak Bener-bener Apa ya Bikin dia tuh Bener-bener kayak Kesenengan Dapetin mungkin Berondong kayak gue kali ya Yang lebih muda gitu Dan gue tuh Bisa bikin dia bahagia Waktu siang hari itu Kita ngelakuin sih cukup Total ya Waktu itu dari awal Sampai akhir Dan tak lama kemudian Akhirnya kita pun Kelar Sudah Pas setelah kelar Dia langsung bilang sih Dia pengen jadi pacar gue Katanya gitu Cuman sih gue belum Bisa menjanjikan Waktu itu Karena gue Bingung lah ya Kalau misalnya untuk pacaran Kan nanti pasti bakalan Banyak aturan gitu ya Jadi gue cuman bilang Jangan dulu deh Kita berteman aja dulu Berteman dekat kayak gini Tergampang Saya sering main kesini Kok gitu Saya berapa saat Ngobrol kayak gitu Sambil ngerokok Karena waktu udah Menunjukkan Hampir siang banget ya Akhirnya gue pun Buru-buru pamit Karena Harus pulang juga Dia kayak yang sedih Kayak yang bete Karena gue mau pulang Tapi ya Gue harus pulang gitu Pas ketika pulang Dia Ngongkosin gue Lumayan Buat jajan katanya Pas gue Buka sih Kan dikasih Kan gini ya Dikepal gitu Lumayan sih Ada lima lembar Yang warna merah Yaudah Itu buat jajan katanya Nanti kesini lagi main Dia katanya Oke Setelah itu gue pulang deh Hai Seneng banget deh Akhirnya Ketemu orang Tiduga-duga Lagi bayar pajak Udah Ketemu Main Dapet Uang jajan juga Itu bener-bener Mengasihkan banget Waktu itu guys Oke Gimana cerita gue kali ini Seru Semoga kalian terhibur ya Oke Next gue bakal share Pengalaman gue Yang lainnya Thank you for watching And see you next time Sampai jumpa